Lanjut rawat Karin lagi kawan, dan kalian tau tradisinya Jadi let's go kawan, hari ini kita bakal lanjutin main My Child Lebensboard Hai kawan, bertemu lagi dengan Ku Bikin Krim Hari ini kita bakal lanjutin lagi ya kawan ya, rawat si Karin I hope today will be nice, aku harap hari ini bakal menjadi hari yang baik Jadi let's go, tentunya bakal jadi hari yang baik Karin Karena aku akan merawatmu dengan sepenuh hati Let's go Aku bejek-bejek dulu mukamu Ini namanya bukan operasi plastik, ini namanya operasi sabun Aduh susah lah ya kalau udah cantik mah Mau dikucek-kucek pun gimana pun juga udah gak bisa lebih cantik dari ini Oke, dan sekarang kamu makan dulu Tidak ada makanan Sabar ya, kamu beli dulu ya makanannya ya Kita beli ya kawannya roti Kita mulai miskin guys, kita mulai kekurangan uang Mungkin kita harus sedikit berhemat Oke, kita bakal kasih dia makan roti dan kita cuci lagi mukanya Biar naik higienisnya Dan abis itu kita bakal lihat meja belajar kita, gak ada apa-apa Well, mungkin kita bakal gantiin baju dia ya, soalnya bajunya kotor Aku pengen pilih baju yang hari ini, aku pengen yang warna biru aja ya kawannya Biru atau ungu itu Tetep aja imut, mau pake baju apa aja? Susah lah Calon model, calon model Karin ini There is so much snow to play around with at school Banyak banget salju yang bisa dimainkan di sekolah Malah main salju bukan belajar ya Well, gak apa-apa, Karin itu pinter Gak usah belajar pun nilai 100 semua Kebalikan sama bapaknya Ini sangat tidak like father like doctor ya Well, saatnya pergi ke sekolah, Karin Let's go Dan kita bakal pergi kerja ya, kawan ya Oke, duit kita 135 lagi, kawan Kalau bisa ada yang mau naik gaji, aku naik gaji nih Naikkan gaji, naikkan gaji Oke, kita bakal beli satu roti lagi, kawan Buat cadangan makanan dan kita bakal pulang Hello, how was your day? My day wasn't that bad Halo, bagaimana harimu? Hariku tidak seburuk itu Oh ya, ngomong-ngomong sekarang udah Februari ya, kawan ya Udah bukan Desember lagi, jadi udah bukan musim dingin lagi Dan terakhir kali kita dapet kabar dari orang tuanya si Karin Dari mamanya, si Siri Nah, aku harap Karin bisa ketemu mamanya ya, kawan ya Oke Could we do something together? Bisakah kita melakukan sesuatu bersama? Oke Tapi kamu harus makan dulu, bro You know what, kita bakal go outside aja ya, kawan ya Sure thing, let's go outside Nice Tapi sebelumnya kamu makan dulu Oh, ada gambar dong Wih Gambar boneka salju, coy Mungkin dia bikin boneka salju, kawan, di sekolahannya Nice That pretty cool Oke, makan dulu, tapi ya kamu ya Terus kita bakal keluar Kita bakal pergi memancing, kawan Let's go Pancing, pancing, pancing Siapa tau dapet jodoh, man Masa jodohku sepatu sih, sedih banget Yaudah, mulai hari ini Karin Panggil sepatu itu mamamu ya You think someone somewhere is wearing a fish for a shoe Kau pikir seseorang dimanapun itu Menggunakan ikan untuk sebagai sepatu Iya ya Ikannya ketuker sama sepatu coy Kita ngambil ya It's getting late What if the river monster comes out? Ini mulai malam Bagaimana kalau misalnya monster sungai keluar Wih, aku juga takut sih Kita pulang yuk Karin Let's go We had a lot of fun, though Oke, kita bakal pulang Dan dia ngantuk Jadi kita bakal suruh dia tidur aja ya, kawannya Let's go See you tomorrow Sampai jumpa besok Oke Gak mau diceritain kah, Karin? Are you okay, Karin? Seriously? Harusnya aku main sama dia lebih lama lagi gak sih? Gua harap bener-bener Harinya tidak seburuk itu Well, kebesokan harinya, kawan Februari 14 Apakah ini Valentine, guys? Di dalam game ini ada Valentine, guys Jangan-jangan bilang Ada cowok yang naksir sama Karin Papa gak bakal setuju Papa bakal larang Cowok itu harus punya mobil Punya rumah Punya semuanya Kecuali istri Kalau cowoknya punya istri Masa deketin kamu Ih, serem It's snowing a lot today Sangat bersalju banyak hari ini Playing in the snow is one Main di salju itu menyenangkan Oke, kita bakal Oh, kita dapet surat, kawan Apakah itu surat dari Mamanya Karin? Let's go, guys Kita cari tau, kawan, ya What do you do with this mail anyway? Apa yang kamu lakukan dengan Pesan ini lagian? Well, aku pelajarin Udah, cuci muka dulu Cuci muka dulu Kamu belajar di sekolah Aku belajar Surat Gini-gini Papa juga belajar Bikin surat cinta, oke Buat nyari mama muda Buat kamu, oke Yaudah, makan dulu yuk 6, 6, 6, 6, 6 Dan kita masih ada waktu Kita buka aja ya, kawan-nya suratnya Kita lihat isi dari surat ini Apaan? Ku harap balasan dari orang tuanya Karin Amin End jailbreak Oh, hi I'm serious sister Ayn Oh Ini saudara perempuan yang mamanya Karin I'm so sorry my parents haven't answered your letter Aku sangat minta maaf Orang tuaku belum menjawab Pesanmu I think they are wrong To deny Karin Her birthright Aku pikir Mereka salah untuk menolak Hak Karin untuk lahir Learning the truth about her father Untuk mengetahui kebenaran tentang ayahnya Her name was Hins Fleischer His name kali maksudnya Kok her name sih? Kalo her name kewe dong bapaknya Oke deh Nama bapaknya adalah Hins Fleischer Oke He was 19 years old And seemed to really care For Siri Dia berumur 19 tahun Dan keliatannya saat peduli pada Siri Oh baru 19 tahun ya kawan ya Jadi bapaknya itu juga masih muda kawan Mungkin dia pergi perang Juga terpaksa Semoganya bapaknya Karin itu orang yang baik Oke kita bakal bales kawan Halo N Thank you so much for your reply Halo N Terima kasih sekali Untuk balasan suratmu This really means a lot to us Ini sangat berarti untuk kami Could I ask you for another favor? Bisakah aku meminta pertolongan lagi darimu? Do you happen to know where in Germany Hins was from? Could you help us find him? Apakah kamu tahu Jerman mananya Hins berasal dari? Bisa kau membantu kami untuk menemukannya? Oh kita mau nyari bapaknya Karin kah? Iya coy Bapaknya Karin kan orang Jerman ya Oke kita kirim Oke yang bales itu adalah Saudara perempuannya Siri Jadi mamanya Karin punya saudara perempuan Yang aku bingung dia bilang Kakek neneknya Itu belum bales surat kita Aku takutnya kakek neneknya juga menolak Kehadiran Karin kawan Kuharap perasaanku salah ya kawan-nya Is it time to go? Apakah ini saatnya untuk pergi? Oke I'll see you soon Learn a lot today Oke Oke aku bakal pilih yang pertama Atau yang kedua ya kawan-nya Don't forget anything now You know what? Jangan lupa apapun sekarang Don't forget anything now Jangan khawatir Don't worry Oke Karin emang anaknya pinter banget sih ya kawan-nya Ya tapi namanya bapak aku akan selalu khawatir Karin Oke kita bakal beli makanan Dua biji Dan kita bakal pulang ke rumah Stupid school and stupid snow Sekolah yang bodoh dan Salju yang bodoh Lagi-lagi ini anak-anak di sekolah Gak bisa ninggalin Karin sendiri apa? Dia cuma main salju Kenapa masih diganggu sih gak jelas? I hate them I hope they die Aku benci mereka Aku harap mereka mati Astaga Karin Karin marah banget kawan You know what? Aku bakal pilih yang ketiga kawan Oh no Let's get out Of the sweat clothes Oh no Ayo kita keluarkan kamu dari Pakaian yang basah itu Oke Kita bakal gantiin baju dia ya kawan ya Jadi Baju imut I'm cold and it hurts Oke kita dapet Crafting materials ya kawan ya Buat betulin bajunya Karin Tapi ini pertama I'm cold and it hurts Aku kedinginan Dan ini sakit Apakah Karin digangguin lagi? Ada luka-luka loh kawan di wajahnya Aduh Tapi yang penting Kita harus hangatkan dia ya kawan ya Supaya dia gak sakit Kita bakal suruh dia mandi Oke cuci mukanya Oh no itu luka beneran kawan Gak mau hilang walaupun kusek juga Dan lagi-lagi kita taruh Hansa plus ya kawan ya I feel a little better now Aku merasakan lebih baik sekarang Dan dia udah ngantuk Dia belum makan What? Oke Aku harap dia bisa bertahan Sampai besok Oh no Langsung gue tight dong Oh no Dia belum makan kawan Apa yang harus kulakukan? Aduh sausnya Aku kasih dia makan dulu Baru kasih dia tidur Aduh Oke kita ada jurnal baru kawan Your father Ayahmu It feels really good To finally learn Something about your father Ini sangat berasa Sangat baik Untuk akhirnya tahu Sesuatu tentang ayahmu Now we know That he was a regular soldier Who cared for your mother Sekarang kita tahu Bahwa ayahmu itu adalah Tentara biasa Yang sangat peduli kepada ibumu He was 19 And in love Dia baru berumur 19 tahun Dan jatuh cinta Your aunt Also like him Bibimu juga menyukai dia So he must have been A decent Pleasant Young man Jadi pasti dia adalah Lelaki muda yang sangat baik Let's hope We can get even more information From your grandparents Ayo kita berharap Untuk mendapatkan informasi Lebih dari Kakek nenekmu Karin Karin Kenapa sih nasib Anak yang imut gini Itu malang banget coy Aku jadi Aduh Aku jadi ikut kesel Dan sedih gitu loh kawan Februari 15 Selamat pagi Good morning Oke kamu harus makan Kamu udah nahan lapar dari semalam Aku gak mau kamu kelaparan Munch-munch Dan dia diem Oh iya kenapa Waktu semalam aku gak pake Buat jahit kawan Well Oke kita bisa pake Buat sekarang You know what Aku bakal main sama dia aja deh ya kawannya Kasian kawan Kasian kawan Dia perlu perhatian Lagian baju yang ungu itu Gak masalah ya kawannya Kita bisa cari waktu Buat Betulin ya kawannya Betulin bajunya Hmm I think I've got it Hmm aku rasa aku mendapatkannya Gak tuat Maksudnya apa I think I figured out A way to outfox them Aku rasa aku menemukan cara Untuk Mengelabuhi mereka Oke Coba dengerin idemu Karin You know Because foxes are smart Kamu tau Karena rubah itu pintar Mereka tidak akan Membuatku basah Seperti itu lagi That's great Let them see You're not an easy target Itu bagus Biarkan mereka melihat Kalau misalnya Kamu itu bukan target Yang mudah Yang kedua Hmm Just make sure You don't get into trouble Oke Hmm Hanya pastikan Kalau misalnya Kamu gak bakal masuk Kedalam masalah Oke Aku rasa Karin Bakal masuk Kedalam masalah Oke Pilihan yang ketiga Hey You'll stay away From those kids Conflict solves nothing Hey Kamu Menjauhkan diri Dari Anak-anak itu Konflict Tidak akan Menyelesaikan Apapun Hmm Mungkin Karin bisa ceritain dulu Aku Rencananya Kayak gimana Gitu loh Takutnya Masalah Aku takut Salah Salah jawab Kawan Aku gak mau terlalu keras Sama dia Jadi aku bakal Pilih yang ketiga Aku bakal Pilih Pilihan yang pertama Kawan That's great Let them see You're not an easy target Itu bagus Biarkan mereka melihat Kalau misalnya Kau bukan Target yang mudah Mungkin dengan pilihan itu Karin bisa teguh Bisa tegas Bisa menjadi Perempuan yang kuat Kau harap aku gak menyesali Pilihanku ini kawan I will Aku akan I'm going now Aku akan pergi sekarang Oke Kita bakal lanterin ke sekolah Aku khawatir banget Sumpah Aku terlalu khawatir Untuk ini semua guys Kita bakal pulang Dan kita bakal beli Makanan 2 biji Kita pulang Oke Wajahnya tidak Sesenang itu Welcome home Selamat pulang It work Itu bekerja I outfox them Aku mengelabui mereka Ntar outfox beneran Mengelabui kan Translate google Aku gak mau salah paham ya kawannya Ngomong sama anakku ini Walaupun ini anak 2D Tapi ini Ini anakku Oke Oke Bener kok kawan Mengelabui artinya I see I didn't run like I usually do Aku tidak lari seperti Yang biasanya kulakukan Oh kali ini Karin melawan Karin melawan kawan They thought They got me But it didn't even hurt at all Mereka pikir Mereka mendapatkanku Tapi itu sama sekali Tidak sakit I almost stayed dry too Aku hampir Kering juga Maksudnya Gak kena bahasa Gak kena bahasa Sama sekali Oh no That doesn't sound good Hah Maksudnya That doesn't sound good Gimana You know Aku bakal tanya ya What did you do Apa yang kamu lakukan Yang kedua I put my hands In front of my face Aku Taruh Tanganku di depan Mukaku Wajahku And pretended To be a turtle Dan pura-pura Menjadi kura-kura Jadi dia meringkuk Gitu apa Terus Please Apapun Jangan sakitin Karin Please When they started Throwing snow at me Ketika mereka Melemparkan Salju kepadaku Aku tutup mataku Benar-benar Dalam Benar-benar tertutup It wasn't cold at all Itu tidak terasa Dingin sama sekali Aku kurang setuju Si kawan Dimanapun juga Karin Itu Tetep dilemparin Salju kawan Tapi aku gak mau Nyakitin hati dia Soalnya dia Punya Kemauan Buat berdiri Melawan pembuli Sendiri gitu loh Aku mau Hargain dia Well at least You stood your ground Well setidaknya Kamu Berdiri Di atas kakimu Maksudnya kayak Bisa melawan mereka Well aku bakal Pilih yang pertama ya kawan Ya Oke Kita bakal kasih dia makan Kita bakal Cuciin dia Muka dia Dan kurasa dia Perlu perhatian kawan ya Jadi aku bakal Main bola Mada Dia Atau main keluar Gak bisa main keluar Oke main bola sama dia Let's go Lempar Lempar balik Kita lempar lagi guys Yeay Can I go to sleep Kita bakal Suruh dia tidur ya kawannya Mau ku ceritain Cerita gak Good night Enggak Kenapa Hari-hari ini Dia gak mau kita ceritain dongeng ya Apakah sudah bosen Setiap hari kita ceritain Well ini Waktu yang tepat buat Kita jahit gak sih Oke Kita ada waktu buat jahit Bisa sekali lagi gak ya Gak bisa ya kawannya Kukira bisa speedrun semalam Oke Februari 16 guys Oke Hai Hai Makan dulu Makan dulu Eh Salah pencet hampir aja Makan dulu Biar gak lapar Munch Munch Terus kita bakal Cuciin dia muka Cuciin muka dia Kok cuciin dia muka Kayaknya papa Masih ikut kamu ke sekolah ya You know what Aku bakal main bola aja sama dia Kita punya waktu buat jahit Nanti malam aja ya kawan ya Soalnya dia gak Minta dongeng lagi Mungkin dongeng kita habis guys Buku dongeng kita habis Harus beli yang baru No school today Tidak ada sekolah hari ini Yakin Itu tanggal hitam loh Bukan tanggal merah loh Are you leaving for work Apakah kamu pergi untuk bekerja You know what Aku pengen pilih yang kedua kawan Yes is everything alright Ya aku akan pergi kerja Tapi apakah Semuanya baik-baik saja The other kids like Throwing me in the snow Anak-anak lain Suka untuk melemparkanku Kedalam salju Itu tidak menyenangkan You know what Aku bakal Ngajak dia main keluar aja Kawannya bersama How about we spend time together Outside tomorrow Gimana kalau misalnya kita Menghabiskan waktu bersama Di luar bersama Aku I would like that Aku sangat suka itu Oke kita bakal pergi kerja Harus semua baik-baik saja ya kawannya Kita bakal pulang Aku gak mau ninggalin Karin lama-lama Dan kita bakal Beli roti Gak ada diskon lagi apa Oh my god Mahal ya kawan Oh I'm glad You're home Oh bajunya kenapa Kok tornya main di luar kah Oh aku senang kamu di rumah Maybe we could play a little bit Mungkin kita bisa main sedikit You know what Let's do something cheerful We can draw Ayo lakukan sesuatu yang menyenangkan Kita bisa menggambar Udah lama gak gambar ya kawannya That's nice Kita bakal gambar Gambar kucing Ini kucing orang mulu Ini pasti yang gangguin-gangguin tetangga ini Yang ngehamilin kucing tetangga ini Oke ini kurang apa lagi Udah Udah perfect Tuh Dan saatnya makan Makan Oke dan dia akan merasa ngantuk Ya Dia ngantuk Tapi cuci muka dulu Cuci muka dulu Dan baru tidur Itu udah tradisi ya kawan ya Cuci muka Oke Night night Malam Oke dia langsung tidur ya kawan ya Kenapa ya Setidaknya aku ajak dia main Semoga dia gak merasa kesepian kawannya Kita juga berusaha yang terbaik disini kawan Kita sebagai bapak harus sangat bertanggung jawab Oke Dan bajunya udah betul lagi Kita bisa Tidur Dan lanjut ke hari berikutnya Februari 17 Hari minggu Pagi Oke Seperti biasa Makan It is a really nice day Ini benar-benar hari yang sangat baik Bisa kita pergi bersama Apakah ini saat yang tepat Untuk ceritain tentang ayahnya You know what Aku bakal ajak dia seneng-seneng dulu Di luar Mungkin kita bakal cari Waktu yang tepat lagi Buat ceritain tentang ayahnya guys Of course Great Oke Tapi pertama Cuci muka dulu Dan gak usah ganti baju lah ya kawannya Soalnya feelingku Bakal kotor lagi Abis main di luar You know what Kita bakal main Di hutan Mungkin Udah lama gak main di hutan kawan Oh hell gak ada apa-apa ya kawan Kita main ini deh Main mancing deh Bingung juga ya Gak ada berry Gak bisa ngambil berry kita guys Oke ikan please Sepatu mulu Sepatu mulu Ini mah mancing emosi Aku benar-benar ingin ikan Oke Kita akan dapatkan ikan Karin Kita akan dapatkan ikan Let's go We win this Fishing is fun Memancing sangat menyenangkan Ayo dong senyum makanya Mukamu senyum dong Dan kita bakal Masak bersama mungkin I don't know Ayo coy kita bakal masak bersama Dan Karin bakal kita kasih makan Ikan Enak Ikan Enak Chomp 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 Kita cuci muka dulu Cucu muka dulu Jangan sedih Jangan sedih Aku benar-benar senang Menghabiskan waktu Sepenuh hari denganmu Kita ganti baju kawan Dan Tato udah malam I want my bed Dia bakal tidur guys Nah semoga Pas dia tidur Kita bisa ceritain Tentang ayahnya guys A story before sleep Would be nice Do you have time? Oke Dia minta dongeng lagi Of course Great thank you Aduh Kita kehilangin kesempatan kita kawan Buat ceritain Karin tentang ayahnya Itu kesempatan satu-satunya Kira Karin lagi sedih kan Aku pengen ceritain Karin tentang ayahnya Tapi Di saat yang seneng gitu loh Jangan pas dia sedih Well Semoga aku bisa nemuin Kayak kesempatan Satu Sekali lagi ya kawan Kesempatannya Ini pagi Oke Kita dapet surat lagi Look at all this meal Kita bakal kasih dia makan Munch munch Terus kita bakal Pelajarin mungkin Belajar Mungkin ada Buka surat Buka surat Oke gak penting Aku harus pergi Sekolah Segera Just try to get to the day It will be fine Cobalah untuk Melalui hari ini Ini akan baik-baik saja Yes Oke Kita cuciin muka dulu Buat dia Terus Dia bakal pergi ke sekolah Aduh Aku kehilangin kesempatanku Kawan Mau ceritain tentang Ayahnya Karin Apakah ini sebuah penyesalan Mungkin Oke Kita bakal beli roti lagi Dan kita bakal pulang ke rumah Muncul lagi dong kawan Kenapa ini mukanya Daughter kids Bullet me again Anak-anak lain Membuliku lagi Mereka terus Berketawa Tertawa Dan mendorongku Tapi tiba-tiba Salah satu dari mereka Terlihat sangat marah Dan mendorong Kepalaku ke dalam Salju Dia tidak Membiarkanku pergi Dan aku tidak bisa menafas Itu sangat buruk Tapi tiba-tiba Mr. Burke Muncul dan menyelamatkanku Mr. Burke Aku cinta padamu No gay Please Mr. Burke Tolong Karin Aku mulai Kami secara Buat nolong Karin Please He shouted at the bullies And they went away Dia teriak Terhadap bully Dan mereka pergi Aku lari Langsung ke rumah Aku sangat takut Aku bakal pilih yang pertama Kami ini ya I'm so glad You're okay Aku sangat senang Kamu baik-baik saja Aku Dingin dan basah Let's give you A nice warm bath And do something fun Ayo kita berikan kamu Mandi yang sangat hangat Dan lakukan sesuatu yang menyenangkan Let's go Alright Aku ingin mandi Oke kita bakal suruh dia mandi guys Oke kita bakal mandiin dia Sampai bersih Dan kita bakal Flasterin dia lagi Why was the bully so mad at me Kenapa bully itu sangat marah kepada aku Jika guruku tidak Masuk ke dalam Tidak step in Aku benar-benar sangat takut Aku bakal pilih yang Ketiga kali ya kawannya I'm glad your teacher came along Aku senang gurumu dateng Jujur aja aku benar-benar senang sih Untung aja ada Mr. Burke ya Yes Iya Aduh Apakah kalau misalnya kemain aku ceritain Karin tentang ayahnya Dia akan lebih baik Tapi Karin mau ngomong apa ke pembuli itu Bilang kayak Ayah gue sebenernya baik Tapi orang-orang ini kan tetap benci Sama penjajah lamanya guys Mau baik mau enggak Well jangan terlalu sedih Karin Kita bakal gantiin baju buat dia mungkin Dan kita dapet crafting materials lagi ya kawan Buat kita jahit Oke saatnya tidur Kita bakal ceritain dia lagi Cerita kawan Seperti biasanya Aku agak insecure ya Kalau misalnya Karin tiba-tiba Nggak mau diceritain Aku agak overthinking Apa yang salah Gitu loh kawannya Apa yang salah You know what Kita bakal ke next day Februari Tanggal 19 Karin Where are you I don't feel so good Oh dia lagi sakit kah Oke kalau gitu Nggak usah ke sekolah gak sih Kenapa pilihan ketiga Agak menyeramkan You need to stay at home You might have Got pneumonia Kamu harus tetap di rumah Kau mungkin Terkena pneumonia Astaga Pneumonia itu Penyakit paru-paru guys Jadi kayak cairan Masuk ke dalam paru-paru Paru-paru itu kan isinya Seharusnya cuma udara kan Nah cuman ada cairan Terisi cairannya gitu Mungkin gara-gara Saljunya masuk ke dalam Hidungnya pernafasannya Kan kemaren dia ngomong Gak bisa nafas ya Menyeramkan juga Yaudah lah Aku pilih yang ketiga aja lah kawan Dia harus di rumah ya kawannya It's not scary being alone Because I'm a big girl Itu tidak menyeramkan Untuk sendiri Karena aku adalah Gadis yang dewasa I'll be okay You can go to work Aku akan baik-baik saja Kamu bisa pergi kerja Beran pergi kerja apa? Astaga Jujur aja Duang kita udah sangat cukup sih kawan Aku pengen beli dia Makanan yang enakan ya kawan Kita bakal beli yang ini 45 Dan roti Selalu ya kawan Ini cadangan Oke apakah Kau baik-baik saja Karin Hey Aku tidur banyak sekali Dan sekarang Merasa Lebih baik But it will be nice To do something nice Tapi ini akan sangat Lebih baik Kalau misalnya kita melakukan Suatu yang Menyenangkan Well kayaknya Demam ringan doang ya kawan ya Aku agak lega Oke Let's get you something to eat Oke Kita bakal suruh dia makan kawan Mungkin aku bakal Masakin deh Suatu yang enak guys Oke Tada Dan kita bakal suruh dia makan yang enak Pesawat Masuk Munch Munch Enak gak? Enak gak? Enak lah Oh dan dia batuk dong Dia masih agak sakit ya kawan Kayaknya I'm tired Kita bakal suruh dia tidur Mungkin kita bakal ceritain lagi kawan Kayak Setauku ya kawan ya Anak kecil kayak gini Lagi sakit itu perlu perhatian yang ekstra kawan Dari orang tuanya Jadi sebagai ayah yang baik dan benar Aku akan memberikan perhatian ekstra Kepadanya kawan ya Oke Gak ada kegiatan juga Kita pengangguran Yaudah tidur aja kawan Next day Februari 20 Oke apakah dia masih sakit? I'm feeling a little better today Aku merasakan lebih baik hari ini Aku bakal pilih yang kedua kawan ya Do you want to try to go to school? Apakah kamu ingin mencoba untuk pergi ke sekolah? Not really You know what? Kita bakal pilih yang kedua kawan ya Then you can stay home one more day Yaudah lah Gak apa-apa lah Di rumah lagi ya kawan ya Sehari lagi Thank you Terima kasih Have a fun day at work Well Semoga Karin gak bohong sama kita ya Karin percaya sama aku Aku juga percaya sama Karin Dia gak mungkin lah Bohongin kita lah kawan Karena duit kita udah mulai banyak Mungkin sesekali kita bisa beli makanan yang enak kawan Hei ya yang harganya 90 ini You know what? Sekali-sekali gak apa-apa kali Oke kita pulang ke rumah dan kita cek Karin ya kawan ya Aku merasakan sangat lebih baik sekarang Ayo pergi dan mandi Oke tapi sebelum itu kita masak dulu Kita bakal masakin yang enak banget buat Karin oke Aku harap dia bener-bener Kesehatannya akan membaik guys Ah keren tapi Cu-cu-cu Munch-munch Enakan Enakan Oke dia mau tidur lagi Oke kita bakal suruh dia tidur Oke mungkin hari ini kita bakal ceritain dia It's too late Karin Oh good night then Karena aku punya kegiatan Ya kita bakal Jahitin bajunya Karin Let's go Dan kita bisa ke next day abis itu Let's go guys Februari 21 Thursday Oke ini Cukup Cukup panjang ya kawan ya I'm so hungry Ini yang ngomong siapa? Hantu Hello I think I'm still I think I could still be unwell Oke Ini dia mulai bohong Ini aku Ini aku tau A little unwell maybe Atau dia berangkat pneumonia Do I have to go to school? Apakah Karin Anak yang berbohong kepada kita kawan? Dia dari kemarin ngomongnya gitu mulu Udah membaik-membaik Tapi aku ngerti Kenapa dia menghindari sekolah Dan aku tau dari dulu-dulu Suatu hari Hari ini akan datang Dimana dia akan berbohong untuk sakit Supaya dia gak ke sekolah kawan Karena sekolahnya itu buruk guys Lingkungannya sekolah-sekolahnya Tapi dia masih punya Mr. Berg I'm not going to make you mungkin Aku tidak akan membuatmu untuk pergi I'm not going to make you lah Your choice Soften Karin Hart Oke Kita gak maksa Karin sih buat ke sekolah Tapi apakah itu pilihan yang baik guys? Semoga ini baik-baik saja guys Kita bakal pergi kerja Dan kita bakal beliin makanan buat Karin ya kawan ya Well kita masih ada roti sih Mungkin kita bakal abisin berapa roti dulu di rumah Hey bagaimana hari muan ini? Oh dia udah bukan di kasur lagi kawan Oh pesan dari Mr. Berg Guru yang baik kawan Guru yang baik Guru yang bisa dipercaya I am so sorry Karin was badly bullied at school Aku saat minta maaf Karin Sangat dibully di sekolah She has not been to school the last three days Which worries me Dia sudah tidak masuk sekolah Tiga hari terakhir ini Dan itu membuatku khawatir Tolong tenang saja Aku akan mencoba untuk melindungi dia dari bully Oke Mr. Berg What is that? What does it say? Aku bakal pilih yang pertama ya kawan ya Your teacher is worried about you skipping Gurumu itu sangat khawatir Tentang kamu bolos sekolah Benarkah? Oh Aku bakal pilih yang kedua kawan Maybe he could help you at school Mungkin dia bisa menolongmu di sekolah Maybe Oh mungkin You should work hard So you don't make him sad Kamu harus bekerja keras Supaya tidak membuat dia sedih And he says Here that you're a very good student Dan disini dia bilang Kamu adalah murid yang sangat baik Aku bakal pilih yang kedua ya kawan ya And he says here That you're a very good student Dan dia bilang di surat ini Kamu adalah murid yang sangat baik Wow itu sangat baik Dan dia diem Aku harus pergi ke sekolah besok Aku pikir Ya kawan Setidaknya Kita gak maksa Karin buat ke sekolah ya Dan aku seneng coy Dia bisa keluar dari Apa ya namanya Bisa keluar dari fase Dimana dia pura-pura kawan Pura-pura sakit Supaya bisa bolos sekolah Well Kita bakal Suruh dia makan Com-com Dan kita bakal jahitin baju dia mungkin Ya That's nice Oke saatnya tidur 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 Night-night Dan dia langsung tidur Kalau gak salah kita dapet koran deh Dapet pesan Oh ada dua dong Oke Koran aku tidak melewati apa-apa Oh And selfie Hi I'll see if I can find Any document with the information you're asking for Oh ini dari Saudaranya Mamanya Karin ya kawan ya Halo Aku akan mencari dokumen Yang berisikan informasi yang kamu minta Informasi tentang ayahnya ya kawan ya Ayahnya Karin Dimana ayahnya Karin Also Could I invite you to visit us in Hammerstead Juga apakah aku bisa mengundangmu untuk Mengunjungi kami di Hammerstead I am so sad that my parents won't see Or talk about Karin Aku sangat sedih bahwa Orangtuaku tidak ingin melihat Atau berbicara tentang Karin Maybe meeting her Could help heal our family Mungkin bertemu dengannya Bisa menyembuhkan keluarga kita Ya jadi kakek neneknya Gak mau ketemu Karin Udah kan gak mau Cerita tentang Karin Tapi kita diundang Apakah Karin bisa bertemu dengan kakek neneknya Untuk sekali Tapi aku takut Karin disakiti sama kakek neneknya kawan Kita bales surat ya Thank you Anne It would be wonderful If the grandparents would agree to meet Karin Terima kasih Anne Itu akan sangat baik Jika misalnya kakek neneknya itu Bakal setuju untuk menemui Karin It would also be nice for her To see where she comes from And meet her aunt Dan itu akan sangat baik Jika Karin bisa bertemu Dari mana dia berhasil Dan juga bertemu dengan bibinya I can get Saturdays off Aku bisa mendapatkan hari Sabtu Libur Okay mungkin hari Sabtu kita bakal ketemu sama Kakek neneknya Karin Okay kita masih bisa study disini kawan Well ini gak penting Okay berarti kita bisa ketemu sama kakek neneknya Karin Itu berita yang sangat bagus gak sih kawan Sangat nice Okay dan Ini hari Jumat Berarti besoknya kita bisa ketemu kakek neneknya Karin You know what kawan Tapi sampai sini dulu ya kawannya Kita main my child lebens board So Aku gak sabar banget buat ketemu kakek neneknya Karin Semoga kakek neneknya Karin Bisa nerima Karin apa adanya Dan semoga bisa terbuka hatinya Setelah melihat cucunya Yang sangat imut dan lucu Terima kasih kawan sudah menonton Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe So aku bikin krim Take your watching See you next time Goodbye Bye